Intro Untuk memahami bagaimana buku Master Fisika itu membahas soal-soal Saya sajikan 5 soal sebagai contoh Bisa Anda lihat bagaimana saya mengerjakan soal ini Sesuai dengan konsep-konsep di Master Sehingga Anda bisa ikuti, Anda punya semangat Dan mungkin suatu waktu Anda bisa tanggung jawab dengan saya Jadi kita mulai dari contoh soal yang muda dulu Ada di bab 1 nomor 6 ya Itu tentang vektor Kenapa saya mulai dari vektor? Karena vektor ini adalah yang paling penting ya di fisika Karena kalau kita nanti belajar momentum, impuls, gaya, dinamika semua adalah besaran vektor Dan lebih sulit ditangani daripada besaran skala Nah, kalau Anda lihat saya bacakan dulu soalnya secara sepintas Rute perjalanan sebuah robot track line adalah sebagai berikut Dan seterusnya ya Jadi kita mulai Konsep kunci dulu dari vektor ya Jadi konsep kunci dari vektor yang Anda harus pegang Yang pertama adalah apa yang ditanya? Besaran apa yang ditanya? Di sini yang ditanya adalah perpindahan Perpindahan Jadi pertanyaannya Vektor perpindahan itu apa? Nah, vektor perpindahan Anda sudah tahu adalah Suatu vektor Yang bermula dari posisi awal Ya, bermula dari posisi awal Ke ujung posisi akhir Itu vektor perpindahan ya Jadi vektor perpindahan misalnya kalau posisi awalnya di sini Taruh lagi P Posisi akhir di Ki Maka vektor perpindahan arahnya Dari P menuju Ki Nah, ini yang disebut vektor perpindahan ya Biasanya dilambangkan dengan jata S Secara umum Itu yang pertama Anda harus tahu jadi vektor Kemudian yang kedua Cara mengerjakannya Itu ada tergantung pada yang kita disajikan Ada satu dimensi Dan ada dua dimensi Yang dimaksud satu dimensi itu Kalau perpindahannya garis lurus Tidak berubah arah ya Jadi kalau sumbu X, sumbu X saja Sumbu Y, sumbu Y saja Itu satu dimensi Maka perpindahan bisa kita wakili dengan Tanda positif dan negatif Misalnya kalau perpindahan ke kanan plus Perpindahan ke kiri min Perpindahan ke atas plus Perpindahan ke bawah min Tapi kalau dua dimensi tidak Kita harus wakili dengan Biasanya kita ambil sebagai sumbu X dan sumbu Y Jadi kita harus wakili dengan vektor satuan ya Kita harus wakili dengan vektor satuan Nah, kalau ini titik asal Ini sumbu Y Ini sumbu X Maka vektor satuan adalah Sumbu X biasanya digambarkan dengan huruf I Dikasih topi di atasnya Ini artinya dia arahnya sumbu X dan besarnya 1 Makanya disebut vektor satuan pada sumbu X Pada sumbu Y itu J Ya ini vektor satuan pada sumbu Y Besarnya juga 1 Kalau tiga dimensi tentu bukan bedang kita ya Kalau tiga dimensi berarti itu biasanya ada di matematik Ada vektor sumbu Z Dengan vektor satuan K Tapi itu di matematik Nah, dengan vektor seperti ini Maka kalau kita ada suatu vektor A misalnya Maka vektor A ini kita nyatakan Dalam komponennya pada sumbu X Kita sebut AX Dengan vektor satuan I Ditambah komponennya pada sumbu Y Dengan vektor satuan J Ya, jadi ini ujung ini kita Kalau kita ada di sini bergerak ke A Ini ada dua kan Pertama kita ke arah sumbu X dulu Ini disebut AX Kemudian kita ke arah sumbu Y Ini disebut AY Nah, vektornya dinyatakan seperti ini Nah, berikutnya Bagaimana menghitung AX Kalau besar dari A diketahui Biasanya dalam soal itu besar dari A misalnya diketahui Maka, kalau sudut yang diambil terhadap sumbu X Tapi hati-hati Tidak selalu sudutnya terhadap sumbu X Bisa juga sudutnya terhadap sumbu Y Kalau yang diketahui Sudut terhadap sumbu Y Yang ini Maka kita itu terhadap sumbu X Maka AX itu biasanya sama dengan A cos Dan AY sama dengan A sin Itu otomatisnya Tapi tidak Theta harus sudut terhadap sumbu X Sudut terhadap sumbu X Positif atau negatif Nanti tinggal dilihat saja Kalau AX-nya ke kanan berarti plus Kalau ke kiri berarti min Kalau AY-nya ke atas plus Kalau ke bawah min Itu konsep kunci yang kedua Nah, konsep kunci yang ketiga ya Nanti kalau Anda sudah dapat Anda tinggal bisa menghitung besarnya ya Nanti kalau mau menghitung besarnya Besar dari vektor Maka besar dari vektor A Itu akan sama dengan akar Pitagoras ya Karena ini segitiga siku-siku Jadi sisi mirinya ini adalah Hipotenusa AX kuadrat ditambah AY kuadrat Kemudian arahnya Tangan theta Itu adalah Kalau Anda lihat tangan itu adalah Sisi di depan AY Dibagi alasnya ya Pada sumbu X AX Nah, inilah Konsep kunci untuk membuat vektor Nah, sekarang mari kita buat soal ini ya Dengan menggunakan konsep kunci Kita akan buat soal ini Jadi Pemaham konsep itu penting Karena kalau Anda paham konsep Maka soalnya seperti apapun Anda Tidak akan Kecolongan ya Dan itu yang Anda perlukan untuk menghadapi SPN-PTN di masa yang akan datang Nanti kita akan melihat Kita akan sajikan 5 soal 3 soal dari SPN-PTN 2017 Ya, seperti tadi kita mulai dari soal UN dulu yang gampang Sebagai penganasan Ya Jadi kalau Anda baca soal bab 1 nomor 6 tadi Ya, kita perhatikan Rute perjalanan sebuah robot trackline adalah sebagai berikut 9 meter menuju ke timur Jadi kalau mata angin itu begini Di sini barat Utara Timur Selatan Ini arah barat ke kiri Biasanya kita tanggap sumbu X negatif Arah utara itu adalah sumbu Y positif Arah timur adalah sumbu X plus Dan selatan adalah sumbu Y min Jadi kalau kita mulai dari Titik O sini 9 meter menuju ke timur Berarti ke sana 9 meter Nah, taruhlah begini ya Ini 9 meter ke timur Ini sumbu X Taruhlah faktor ini kita sebut A Maka A ini panjangnya 9 meter Arahnya ke timur Nah, kalau arah ke timur kan Hanya ada di sumbu X Jadi ini bisa kita sebut 9I Ya, 9I Kemudian yang kedua 15 meter Membentuk sudut 53 derajat Dari timur ke utara Jadi dari timur ke utara Ya, ini timur Di sini Ke utara berarti Kesana Ya, 53 Nah, kita gambar terpisah aja ya Ini 53 derajat Inilah faktor B Saya gambar terpisah aja Nanti baru digabung ya B Panjangnya 15 meter Ya, arahnya 53 Nah, seperti tadi B ini kita harus nyatakan dalam Komponen I dan Komponen J Dan kalau sudutnya terhadap sumbu X Maka dia nanti akan Ini adalah BX-nya Dan ini adalah B-nya Nah, bisa ada itu nanti Otomatis kalau sudut terhadap sumbu X BX itu B cos Jadi seperti hafalan ya B cos 53 Cos 53 ini sudut istipewa Ya, sama dengan 37 Kalau cos 53 sama dengan sin 37 Ya, sin 37 itu 0,6 Jadi ini 0,6 B-nya 15 Jadi 15 kali 0,6 12 B-nya B sin 53 15 15 Sini 53 Itu sama dengan cos 37 Ya, 0,8 Oh, sorry-soy ini hasilnya 9 Ini 12 Ya, jadi BX-nya 9 B-nya 12 B kita bisa sebut Untuk tadi BX-nya 9 Dilihat ke atas ya Ke atas berarti plus Eh, sorry-soy-soy X dulu ya, X dulu X yang ini BX 9I benar Ke kanan plus Kemudian B-nya ke atas Plus 12J Nah, ini B Selesai sekarang 9 meter menuju ke barat Barat sebelah kiri Ya, jadi dari sini 9 meter Nah, barat ini suku S negatif Jadi, min 9I Ya, kita kasih nama C Jadi, C-nya sama dengan Min 9I Nah, inilah perjalanan dari Robert Ya Jadi, pertama Dia jalan dari A 9I Ya, mulai dari sini awalnya Kemudian dari sini dia berlanjut ke B Kesana Ini B Ujungnya di sini Kemudian terakhir dia ke Barat Jadi, ke sini Nah, kira-kira seperti Primis C Nah, titik C ini adalah Akhirnya Nah, ditanyakan Perpindahan Seperti tadi Perpindahan itu adalah Vektor dari awal Menuju akhir Ya Dari awal Menuju akhir Jadi, awal Menuju akhir Nah, ini Ini yang ditanya Ya Vektor perpindahan Nah Di dalam matematik Anda tahu kan Vektor yang menutup Itu adalah resultan Vektor yang menutup Itu resultan Kalau Anda lihat A B nyambung C nyambung Kemudian ditutup oleh S Maka S ini adalah Vektor resultan Jadi, dia akan Sama dengan A Plus B Plus C Itu Anda pelajari Di matematik Nah, sekarang Anda tinggal Dijumlahkan saja A-nya berapa Mana tadi A Ini Ya Jadi, A-nya sudah di sini Sebelah I Ini sebelah I Jadi, kayak aljabar biasa B-nya Ini, sorry 9A Tidak betul Ini, B-nya 9I Plus 12J Ya Kita sama-sama Dipratikan Dan C-nya adalah Min 9I Nah Ini ada aljabar biasa I ditambahkan dengan I Jadi, kalau Anda lihat Ini ada 9I Di sini ada Min 9I Jadi, 0 Tidak ada Yang dibikin Sisa 9I Kemudian 12J Tidak ada J lagi Ditambah 12J Inilah Vektor perpindahan Inilah Vektor perpindahan 9I Tambah 12J Nah Yang ditanya di situ adalah Perpindahan robot dalam meter Tanpa satuan Berarti yang ditanya adalah besarnya Jadi, sebetulnya yang ditanya adalah besarnya Nah, tadi kita sudah lihat Kalau komponen I dan komponen J sudah tahu Maka besar tinggal dihitung dengan rumus pitagoras Jadi, besarnya sama dengan akar 9 kuadrat Tambah 12 kuadrat Sama dengan 15 Ya, triple pitagoras Ini juga perlu Anda ingat untuk mempercepat perhitungannya Triple pitagoras Itu perlu Anda Terutama kalau Anda mau SBMPTN Supaya hitungnya cepat Triple pitagoras adalah Yang populer adalah 3, 4, 5 Dan kelipatannya Kelipatannya misalnya kalau kita kali 2 6, 8, 10 Di sini dikali 3 ya 9 Ini kalau kita kali 3 3 kali 3, 9 4 kali 3, 12 5 kali 3, 15 Nah, yang kedua Yang juga sering Adalah 5, 12, 13 Atau kelipatannya ya Itu yang paling sering Karena Anda mau SBMPTN Maka semua harus Anda lakukan dengan baik Jadi, sekali lagi ini Pemahaman mindset seperti ini Nomor 2 ini Kalau tadi bab 1 Sekarang akan ke bab 2 Ini semua pelajaran kelas 1 ya Kalau sekarang kelas berapa itu 10 ya Sudah 10 tahun Anda sekolah Jadi harusnya menjadi pintar Jadi ini bab 2 Tapi kita akan spesialis tentang grafik Grafik garis lurus ya Nah, seperti tadi Kalau kita belajar dari buku master ini Di depan sana ada Peta konsepnya ya Peta konsepnya Anda pelajari Dan Ini juga dikerjakan di belakang ya Jadi nanti akan ada di lampiran Grafik garis lurus Untuk soal SBMPTN ya Nah Intinya seperti ini Grafik itu ada dua biasanya Yang diserahkan ke Anda Jadi ini konsep kunci ya Yang pertama adalah grafik VT Disebutnya kecepatan terhadap waktu Yang kedua adalah Grafik XT ya Kalau saya wakilin dengan sumber X aja Garis lurusnya Ini adalah grafik posisi terhadap waktu Nah Kalau grafik kecepatan terhadap waktu diketahui Di atas ini diketahui Apa yang bisa Anda dapat dari sini Ya Yang pertama Itu adalah percepatan sesaat ya Jadi kalau grafik VT diketahui Yang di sana itu adalah percepatan sesaat Ya AT ya Sama dengan berapa Ya itu dengan Gradien Ya Anda lihat ini A sama dengan gradien ya Tangan Teta Jadi misalnya kalau grafiknya Misalnya saja saya ambil lurus ya Grafiknya seperti ini Ini V Ini T Ini T Maka yang disebut gradien adalah Ini sudut ini Ya Misalnya Teta Maka percepatan dari grafik ini Adalah Tanggung Teta Ya itu saja kalau grafiknya Seperti ini Percepatannya 0 ya Kalau grafiknya seperti ini Percepatannya 0 Karena Teta nya 0 derajat Kalau ini positif Nanti kalau kemauan negatif Ya kira-kira seperti ini Kalau grafiknya kemauan Pasti negatif Oke Kemudian yang kedua Tentu percepatan rata-rata Ya Anda bisa dapat Percepatan rata-rata Nah konsepnya Percepatan rata-rata Dikasih setrip diatasnya adalah Perubahan kecepatan Dibagi perubahan waktu Apa artinya perubahan kecepatan Kecepatan akhir Dikulang kecepatan awal Dibagi waktunya Ya tentu kalau grafik VT Anda tinggal baca Misalnya mulai dari sini Sampai sini Berarti ini awal Ini akhir Nah V di sini 0 V di sini tinggal Anda baca di sini Nah misalnya 5 Sertif akhirnya 5 Maka percepatan rata-rata bisa Anda dapat Kedua Anda bisa dapat Posisi ya Posisi Posisi Tergantung posisi ini nanti Bisa ada dua ya Bisa perpindahan Perpindahan untuk dihitung dari posisi awal Dan yang kedua adalah jarak Ya ini berbeda Ya ini berbeda Kalau misalnya grafiknya Seperti ini Nah misalnya grafiknya seperti ini Ya VT Maka kalau perpindahan Itu luas ini kan plus Karena dia ada di atas subuh T Ini ada di atas subuh T Min Kalau perpindahan misalnya ini kita sebut aja A1 Ini A2 Maka perpindahan adalah A1 kurang A2 Jadi luas yang atas kurang luas yang bawah Tapi kalau jarak enggak Kalau jarak justru ditambah Kenapa Karena kalau jarak adalah Panjang lintasan sesungguhnya yang ditemukan benda Panjang lintasan sesungguhnya Jadi kalau misalnya dia lurus Misalnya lurus ke sana Terus dia balik-balik ke sini Maka jarak begini Ya ini awal ini akhir Kalau jarak yang dihitungnya begini Tapi kalau perpindahan enggak Yang dihitung ini Jadi beda ya Perpindahan posisi awal ke posisi akhir Jadi kalau anda dari Bandung ke Jakarta Pulang lagi ke Bandung Perpindahannya 0 Karena awalnya anda di Bandung Akhirnya anda di Bandung Tapi jarak yang anda tumpu Dua kali jarak Jakarta-Bandung Ya kira-kira seperti itu Itu kalau grafik VT Di sini kebetulan di soal SBMPT Nanti grafik VT Ya Dan Tiga-tiganya muncul mungkin ya Grafik XT Kalau grafik XT Itu yang pertama anda dapat kecepatan sesaat Sama gradien Ya gradien Cuman grafiknya Bukan V terhadap T Tapi X terhadap T Misalnya grafiknya seperti ini Nah Yang ini gradiennya yang ini Kalau yang ini gradiennya yang ini Ya ini theta 1 Ini theta 2 Ya ini grafik 1 Ini grafik 2 Eh Ini grafik 2 Oke kira Kemudian yang kedua Sama dengan ini Kecepatan rata-rata Ya kecepatan rata-rata V straight Delta X Per delta T X akhir Dikurang X awal Dibagi delta T Jadi kalau misalnya awalnya di sini Akhirnya di sini Ya tinggal dibaca X awal Berapa X awalnya Ini sebesar ini X akhirnya di sini Ya ini Dikurangi Ya Yang ketiga Ya hanya 2 Karena ini kan sebetulnya Kalau kita lihat Ini kan X ini adalah Yang paling tinggi Kalau diturunkan Anaknya V Diturunkan lagi Anaknya A Karena itu kalau ini kita WI Kita bisa menutup X dan A Ya Kalau diketahui V Ini X Ini A Tapi kalau yang diketahui V Eh yang diketahui Sorry Kalau yang diketahui X Kalau yang diketahui V Kita bisa hitung A Bisa hitung X Sorry ya Kalau diketahui V Kita bisa hitung X Bisa hitung A Tapi kalau yang diketahui X Kita hanya bisa hitung V Hanya bisa turun 1 Atau naik 1 Ya Itulah konsep kuncinya Nah kalau konsep kuncinya Anda kuasai Soalnya seperti apapun Grafik Anda bisa Dan di buku master ini banyak sekali soal grafiknya Silahkan Anda latih Saya akan bahas soal SBM PTN Ya Soal SBM PTN Ada di belakang ya Di bagian belakang Yang terbaru 2017 Nomor 16 Ya Dengan kode 136 Tentu kode yang lain Soalnya mungkin bukan seperti ini Tapi tetap pakai grafik Ya Oke Nomor 16 ya Jadi kalau saya singkat saja grafiknya Tentu tidak akan bisa saya gambar bagus-bagus Tapi kalau saya singkat Itu grafiknya seperti ini Nah Ya Ini sungguh O Kemudian disini ada tulisan kecepatan Ya kecepatan Satuannya M per S Disini ada waktu Satuannya sekon Ya Jadi sumbu awalnya disini ya Jadi kalau Ini adalah sumbu waktu Sebetulnya ya Sama sejajar Ini sumbu kecepatan Sumbu V Ya Sekarang Anda akan diberi jawaban dari A B C D E Ya Dan jawaban ini alternatif Tidak ada hubungannya satu sama lain Anda harus disuruh cek Apakah jawaban A benar B benar C D Nah Kalau tipe soal seperti ini Soal yang Anda harus periksa satu-satu Jawabannya biasanya ada di E atau B Biasanya jawabannya ada di D atau B Ya Biasanya Nah karena itu kalau Anda mau ada soal seperti ini Ceklah mulai dari E Ceknya mulai dari E Kalau E salah Cek ke D Biasanya jawabannya diberikan disitu Kenapa tidak diberikan di atas Supaya kalau Anda mulai dari atas Anda akan ke bawah Sampai ketemu jawabannya Ya itu tips Tips saya ya Tapi tidak selalu seperti itu ya Sekali lagi tidak selalu seperti itu Tapi biasanya seperti itu Nah kita akan mengerjakan semuanya Sesuai konsep Tapi saya akan memulai tentu dari konsep Kalau ada harus menghadapi ujian ini Tentu Anda akan beriksa dari E Ya Karena semua alternatif ini Tidak ada kaitannya Jadi E Kalau Anda lihat Grafik E apa? Percepatan rata-rata Ya Percepatan rata-rata peluru Pada selang waktu 0-8 Adalah min 5 Perhatikan Percepatan rata-rata Tadi kita sudah bilang Percepatan rata-rata bisa didapat dari grafik VT Ini grafiknya VT ya Yaitu V akhir Dikurang V awal Dibagi dari rata T Jadi tinggal dibaca saja Ini percepatan rata-rata ya Bukan gradient ya Kalau gradient itu percepatan sesaat Kalau rata-rata ada selang waktu ini Jadi tinggal lihat saja Waktu T-nya 0 Ya akhir ini T-nya 0 Anda baca Waktu T-nya 0 Ini T-nya 0 V-nya di sini kan Nah ini kalau Anda baca Ini angka 40 Ya Jadi waktu T-nya 0 V-nya 40 Ya V awalnya 40 40 ya di sini ya V akhir Sampai 8 8 itu ini Nah ini 8 Berarti ini Ini min 40 Ini musik ke bawah ya Jadi waktu T-nya 8 itu ini ya Ini waktu T-nya 8 Nah V-nya ada di sini dibaca Kiri Min 40 Jadi min 40 Dibagi Selang waktu 0 dan 8 Jadi 8 kurang 0 8 ya Hasilnya adalah Min 10 Min 40 Min 40 Min 80 Berarti 8 Min 10 Jadi jawabannya salah Kita ke D Sekarang kita ke D D apa yang ditanya Panjang lintasan buru Panjang lintasan buru Panjang lintasan buru itu jarak ya Panjang lintasan buru berarti jarak Pada selang 2 sampai 6 Ya tadi kita udah tau bahwa Kalau panjang lintasan itu berarti panjang sesungguhnya Berarti jarak ya Jadi Anda lihat grafik 2 sampai 6 2 itu kalau Anda nanti benar ini ada 4 Di sini itu 2 Kalau Anda baca di grafik Ini akan ke Tinggal dibaca di soal ya 2 itu ini adalah 20 Ya jadi ini T nya 2 Ini 20 6 Di sini 6 itu kalau Anda ke bawah Di sini ada tulisan Min 20 Nah begini Jadi yang ditanya 2 sampai 6 Ya 2 sampai 6 Grafik VT nya ini kan Jarak adalah luas ya Tapi luasnya ditambah Luas positif Luas negatif ditambah Nah tentu kalau luas Anda sudah tahu Ini kan luas segitiga kan Berapa coba luas segitiga ini Alas Alasnya ini kan 4 dikurang 2 2 Alas 2 Tingginya ini kan 20 Dibagi 2 Jadi 20 20 Ya instingnya ini juga pasti 20 kan Sama ini 2 Ini 20 Jadi ini juga 20 20 tambah 20 40 Betul Ya betul 40 Ya jadi Anda berhenti Jawabannya D Begitu kalau soal Tidak ada hubungannya Kan ini soal Tidak ada hubungannya Hanya disuruh periksa Tapi kita akan periksa Kenapa ABC salah Tapi sekali lagi Mengerjakannya Biasakan dari E Kalau soal seperti ini D selesai berhenti Anda mengelemat waktu Tapi kita akan Kerjakan Bagaimana Kalau kita periksa A Tapi sekali lagi Ini hanya untuk belajar ya Jadi kalau sudah Kita menjawabannya Itu kita harus berhenti Ya Tidak perlu penasaran lagi Kalau penasaran itu Omay lama Oke A Peluru mencapai posisi tertinggi Posisi tertinggi Kalau posisi Anda sudah tahu kan Itu adalah koordinat Posisi tertinggi Sebesar 150 meter Tentu posisinya Ditung dari posisi awal Posisi awal Tentu waktu Tidaknya 0 Di sini Tidak 0 Jadi ini maksudnya Perpindahan Sekali lagi Anda lihat Ini peluru ditembakkan Vertikal ke atas Peluru ditembakkan Vertikal ke atas Ya Peluru itu Kecepatan awal Makin lapor Makin lambat Pas di atas 0 Jadi disini itu adalah Posisi awal kan Tidak 0 Ini posisi awal Nah Waktu 0 Kecepatannya 0 Di sini Nah inilah posisi tertinggi Posisi tertinggi Ada di sini Ya posisi tertinggi Ada di sini Ini kan pada waktu Di T yang 4 Kecepatannya 0 Ya Jadi kalau saya buang Ini 40 Ya saya buang 40 Sampai di ujung sana 0 Lalu balik lagi Ke sini Jadi posisi tertinggi Ada di luas Segitiga ini Yang besar ini Perpindahan ya Kebetulan positif Jadi perpindahan tinggal luas Alasnya berapa? Alasnya 4 Ya 4 ini 0 ke 4 Tingginya 40 Demikian perpindahan Luas segitiga 4 kali 40 Dibagi 2 Hasilnya 80 meter Salah Ya jawabannya salah Karena jawaban A Bilang 160 Ya 160 itu Jarak ke atas Tambah ke bawah Ke bawah Itu 160 Tapi posisinya 0 Jadi salah Yang B Perpindahan peluru Perpindahan sekarang ya Ya tulis perpindahan Posisi awal Ke posisi akhir ya Dalam selang waktu 0 sampai 8 Betul nggak 160 meter Hati-hati Perpindahan Nah dari 0 sampai 8 Ya 0 Jadi waktu 0 Posisi awalnya ada disini ya 0 ya 0 Terus Terus Dari 0 sampai 8 8 ini 4 detik ke atas kan 4 detik ke atas tuh Berhenti Kemudian 4 detik lagi ke bawah Jadi ketika 8 Balik lagi ke tempat semula Maka pelurunya Tidak berpindah Jadi perpindahnya 0 Kenapa 0? Kan 0 sampai 8 Luas sini Sama dengan luas sini Yang 1 plus Yang 1 Min Jadi perhatikan beda ya Jadi perhatikan Ini kan gerakan Tengah ke atas Ini adalah posisi awal Ya Dilepal ke atas Ya ujung sana itu Titik tertinggi Ya Posisinya Ini ke atas Tadi udah kita hitung 80 meter ya Terus dia turun ke bawah Juga 80 meter kan Jadi jarak yang ditemu 160 Jaraknya yang 160 ya Panjang lintasan Sesungguhnya dari Awal ke akhir Perpindahan Gak ada 0 Awalnya disini Akhirnya disini Jadi 0 Salah C Kelajuan peluru Ketika kembali Apa yang terjadi Ketika dia kembali Jadi waktu ke atas Kecepatannya 40 ya Waktu ke bawah Kecepatannya ke bawah Min 40 Kalau anda baca Ini min 40 Jadi ketika ke atas 40 Ketika ke bawah 40 Tapi min Min ya Jadi waktu dia Tiba Begini tempat Asal Kecepatannya Sama dengan Kecepatan semula Hanya tandanya Negatif Jadi P nya Sama dengan Min 40 Ini dia di grafiknya Min 40 Salah juga Jadi yang boleh lihat Selalu kalau kita Tidak ada hubungannya Pernyataan itu Biasanya benarnya Di D Ya Ya Makanya kita mulai Dari E E ke D Jarang di A Kenapa? Karena orang pasti Tenggung mencoba Dari A Jadi kalau jawabannya Di A Maka B, C, D, E Tidak akan dicoba Oke itu gambaran Jadi soal seperti itu Sekali lagi Bukin ini soalnya Anda tahu Supaya ngerti dulu Kenapa grafiknya Seperti ini Ini disebut disini Gerak vertikal Sebuah peluru Ditembakkan vertikal Jadi Anda perhatikan Ini tempat awal Tempat awal Dia bisa ke atas Karena Anda kasih kecepatan Kecepatannya 40 Tapi makin ke atas Kecepatannya Makin berkurang Karena ditarik oleh grafitasi Jadi berkurang terus 40 30 20 10 0 Nah Waktu 0 Dia ada di titik tertinggi Ya Jadi ketika saya lempar tuh Di titik tertinggi itu 0 Di sini Di titik tertinggi akan terjadi Dia berbalik alas kan Berarti kecepatannya negatif Makanya negatif kan Seperti itu Nah kita ke Bagian berikutnya Kalau tadi Bab 1 Bab 2 Sekarang kita langsung Blancar bang 4 Dinamika partikel Dan dinamika partikel ini Termasuk soal yang sukar Kalau saudara tidak ngerti konsepnya Nah di buku master itu Betul-betul dijelaskan Konsepnya dengan Peta konsep Kemudian diberi contoh soal Yang terurut Mulai dari yang muda Sedang Sedang yang sukar Dan nanti ditutup dengan Soal-soal perguruan tinggi Dari Indonesia Dari Indonesia yang ITB Gajah Mada Ui Kemudian dari luar negeri Inggris, Amerika Malaysia, Singapura Jadi buku ini All in ya All in one Tapi kalau mau lebih bagus lagi Baca saja di master Baca saja di master itu Ada peta konsepnya Dari gram bebas itu Minimal Anda harus ngerti Gaya-gaya yang berkecepatan Benda yang diurut W, N, F, T Anda dibaca di peta konsep Buku master Bawah 4 Gaya berat Anda sudah tahu B yang kebawah B yang normal dan sebagainya Kemudian yang kedua Anda harus tahu hubungan Hubungan antara N dan F Hubungan antara N dan F Itu ada dua Ada gaya gesek startik Nah gaya gesek startik itu Mu S kali N Tapi lebih kecil ya Artinya tidak selalu sama dengan Ini yang terbesar Nah yang terbesar ini Yang kita sebut Fs maksimum Jadi yang Mu S kali N Hanya Fs maksimum Fs yang lain Belum tentu Fs kali N Tapi lebih kecil Nah ini kalau sistem Masih diam Masih diam Tapi kalau benda sudah bergerak Gaya geseknya kinetis Dan gaya gesek kinetis Itu rumusnya hanya satu Yuka kali N Nah di soal ini Itu yang kita gunakan ini Karena lemainya bergerak Ya jadi Tapi kalau dia Anda tidak boleh pakai rumus ini Belum tentu rumus itu berlaku Yang kedua Yang ketiga Hukum Newton Ya jadi konsep intinya Cuma tiga ini aja Pasal menguasai tiga ini Kemudian menguasai vektor Bagaimana menggunaikan komponen tadi Fx Fs Fy Fsin Asal titanya Sudut terhadap suku X Selesai Hukum Newton juga ada dua Ada suku X Ada suku Y Sumbu X biasanya M kali A Biasanya Jadi biasanya benda itu bergerak terhadap suku X Ya umumnya Tapi bisa saja Sumbu X nya diam Tapi sumbu Y nya yang Bergerak ya Biasanya sumbu Y nya 0 Kan gerak satu dimensi Tapi kalau di dinding itu Ya Anda menggeser di dinding Itu sigma Fy nya M kali A Sigma Fx nya 0 Di sumbu Y biasanya 0 Biasanya benda jarang bergerak terhadap sumbu vertikal Tapi kalau gerakan di dinding tadi Ya Atau gerakan ke bawah vertikal Ya sigma Fy sama dengan M kali A Ya Biasanya kita sebut aja A Ini hanya tiga konsep ini ya Ini konsep pertama Ini konsep kedua Ini konsep ketiga Maka Anda bisa sudah Ya Biasanya tidak akan hukus Manti aja saya hukus Saya langsung ke Soal Di halaman belakang ya Dari buku jenit satu ini SBM PTN 2017 Nomor 17 Sebuah lemari besi dengan berat 300 ton Jadi Ada berat 300 ton Lemari besi Awalnya dalam keadaan diam Oke berarti lemari pasti diamnya di lantai ya Taruh ini adalah lemari Nah ini lemarinya diam Awalnya ya Awalnya diam Beratnya 300 ton Ditarik oleh sebuah gaya Dengan arah membentuk sudut teta Di atas garis mudata Ya ini garis mudata Ditarik terlalu Nah Dengan gaya Ya di atas ya Dengan sudut teta Dimana cos teta Sambingan 3 per 5 Anda sudah tahu cos teta 3 per 5 Sin teta pasti 4 per 5 ya Triple Pitagoras 3 per 5 Ini nanti digunakan untuk apa F ini nanti akan diurekan di sumbu X Dan sumbu Y Tentu gaya yang bekerja di sumbu Y bukan F Tapi F X kan Yang ini Nah tadi kita sudah lihat Kalau sudutnya terhadap sumbu X Maka F X selalu cos F cos teta Ya F Y nya yang gini Nah Selalu sin Jadi kalau dimasukkan Cos teta 3 per 5 Berarti F X 3 per 5 F F Y nya 4 per 5 F Nah Itu tujuannya ya Kita pakai sekarang kan di vektor Masih benar vektor paling penting Apabila coefficient Statis dan kinetis Jadi ini diketahui Ada statis Ada kinetis Nanti anda harus milih Ya Karena bendanya bergerak Tentunya dipilih muka 0,4 US lebih besar 0,5 Gaya gesek kinetik Yang bekerja pada lemari Nah berarti kan Lemarinya bergerak Karena yang bekerja Gaya gesek kinetis Ini menyatakan Lemari bergerak Ya Karena kalau lemari tidak bergerak Yang bekerja bukan gaya gesek kinetis Tapi gaya gesek statis Besar percepatan gravitasi 10 Ya biasa 10 Kalau tidak diketahui Kita anggap 10 Maka percepatan lemari besi Berapa percepatannya Dan berapa gaya F Berapa gaya tarik itu Jadi berapa gaya F ini ditanya Berapa percepatannya Sekarang seperti tadi Menyelesaikan soal ini Yang pertama apa Diagram benda bebas Gaya apa yang bekerja pada benda ini F itu gaya dari luar ya Sudah digambar Kita Ya Gaya berat Gaya berat selalu bekerja di pusat benda Ditarik oleh gravitasi 30 ke bawah W Diketahui 300 Newton Kemudian Benda ini menekan lantai ke bawah Ya benda ini menekan lantai ke bawah Lantai akan kontak Ya kontak disini Maka Lantai akan Dibgesek benda Eh bukan Menolak gaya ke atas Ini kita sebut gaya normal Normal ya Jadi ditolak ke atas Dia tegak lurus Gaya normal selalu tegak lurus Ya jadi gaya normal Jadi dia ditarik Ke atas Satu lagi ya Pak Jadi gaya berat sudah Gaya normal sudah Gaya gesek sudah Tegangan tali Gak ada tali Tidak ada tali Jadi tidak ada tegangan Ya jadi cukup Sudah Gaya gesek sudah Gaya gaya 3 W tidak perlu diuraikan Karena di sumbu Y N juga di sumbu Y Tidak perlu diuraikan F ini sudah dianggap hilang Berganti jadi FX dan FY Berikutnya tinggal pakai Untuk nyentor ini ya Ya tentu dengan catatan FK mu K kali N ya Jadi sekali lagi tadi FK mu K kali N FK nya 72 Mu K nya 0,4 Nah dari sini N nya ketemuan Jadi N nya ketemu dari sini 72 dibagi 0,4 720 bagi 4 180 Nah jadi N sudah tahu ya Tinggal pakai rumah sini Jadi kita lihat Ketika lemah yang anda tarik Lemah ini kan tidak terangkat Turunai Berarti dia yang terhadap sumbu Y Nah dia yang terhadap sumbu Y Sigma FV nya 0 Nah seperti biasa Arah ke atas plus Daya normal ke atas plus FY ke atas plus W 300 ke bawah Min Dengan demikian plus N Plus FY Min 300 Dan minus B ya Sama dengan O Kita masukkan sekarang N nya sudah diikin tadi Dari hubungan dengan Gaya geser kinetik 180 Ya FY nya Dalam F tadi berapa? 4 per 5 F 4 per 5 F Kurang 300 Sama dengan 0 Maka dari sini kita dapat 4 per 5 F Sama dengan 300 Kurang 180 150 Maka F nya sama dengan Jadi dikandungi 30 Jadi 150 Ya F nya 150 Ya ketemu Masalahnya jawabannya ada 2 Kita cari ya Kalau 150 nya itu cuma 1 Masalahnya ada 2 ya Jawaban B dan D Artinya kita masih harus mencari Jadi jawaban B itu 18 per 30 M per S kuadrat Dan 150 nyuton Benar ya Tapi di D juga D apa? 0 Dan 150 nyuton Benar juga Cuma Anda langsung tahu ya Apa artinya 0? 0 ini kan berarti dia diam kan? Padahal ternyata dia harus bergerak Bergerak Jadi jawaban yang benar pasti B Tanpa perlu menghitung Tanpa perlu menghitung Jawabannya adalah B Karena benar Segera gerak Kalau 0 kan berarti Diam Lalu diam Bagai yang esat statik Tapi untuk belajar kita hitung Kenapa 18 per 30 Hari kita hitung Tapi sekali lagi Tidak perlu dihitung ya Tidak perlu dihitung Tentu tadi kita sudah pakai sigma Fy Yang belum kita pakai kan sigma Fx Ya sigma Fx Jadi sigma Fx Sama dengan M kali A Oke Kita pakai Ada berapa gaya di sumbu X Hanya ada satu gaya Fx saja Ya hanya satu gaya Fx Ke kanan Tidak apa saja plus Fx Sama dengan M kali A Fx nya berapa? 3 per 5 F Ya Jadi kalau kita hitung disini Fx 3 per 5 F Tadi kita sudah hitung F nya berapa? 150 35 kali 150 Jadi 90 Jadi 90 kan Masa Masa gak diketoi Tapi diketoi berat Anda sudah tahu bahwa masa adalah Berat dibagi gravitasi Ya kan? Beratnya 300 Gravitasinya 10 Jadi masanya 30 Jadiinho 11 Beratnya 20 90 30 30 Walaupun Beratnya 30 Oh, gaya gesek kinetik Gaya gesek kinetik belum ke kiri kan Kalau benda itu muncul ke kanan Maka dia akan menerima gaya gesek ke kiri Ini yang buka saya gambar tadi Gak apa, jadi Anda biar tahu kenapa salah Berarti fx kurang fk kan Berarti ini fx kurang fk Gak apa-apa, tidak salah Ini kalau kita kurang satu gaya Satu gaya kita gambar Jadi 90 kurang kenapa min kara ke kiri kan Min plus kan bukan Berapa fk nya 72 Apa sih ini kan, 18 kan 30 kali a 18 sama dengan 30 kali a Maka a nya sama dengan 18 Tapi sekali lagi, ini tidak perlu kita hitung Ini hanya untuk belajar Jadi kalau Anda memuasai konsep dengan betul Dengan ringkas Konsepnya yang ringkas ya bukan caranya Maka soal apapun didamika ya Pasti begini soalnya Di anggaran benda bebas Hubungan antara fg sekang dengan gaya normal Kemudian untuk Newton Sigma fxn kali a Sigma fy nama Hanya itu, selesai Kesalahan kita, kita tidak gambar fk kanan Berikutnya kita akan ke bab Di impu Master itu dalam bab 7 ya Impuls dalam momentum ini ya Dan sebagai contoh kasus Kita akan ambil dari halangan paling belakang itu SBM PTN 2017 ya Nomor 18 Jadi soal-soal terbaru Tapi di soal master itu banyak contoh soal yang mirip-mirip ya Jadi Anda bisa latihan sendiri Sekarang mungkin Apa konsep intinya Kita lihat kali sini Ini kan masalah tumbukan ya Masalah tumbukan Masalah tumbukan Jadi kalau kita lihat di beta pikiran itu Ada masalah tumbukan Itu hanya ada dua Tumbukan satu dimensi Atau dua dimensi Kebetulan di soal kita ini tumbukan dua dimensi Biasanya Anda mendapat soal Tumbukan satu dimensi Tapi tren sekarang sudah ke dua dimensi Ya Jadi karena itu makanya kita awali tadi dengan faktor pro dimensi Ya Jadi kalau satu dimensi Itu biasanya kita pakai rumus Kehubung kawan momentumnya sendiri Adalah Kalau ada yang melibatkan dua benda Maka sebelum tumbukan Momentumnya adalah P1 tambah P2 Sesudah tumbukan P1 aksen Dan P2 aksen Jadi ini sebelum tumbukan Ini sebelum tumbukan Ini sesudah tumbukan Ya Nah itu rumus itu populer untuk satu dimensi Satu dimensi Nah kalau dua dimensi tentu kita harus sebagi dua kan Ada yang faktor satuan I dalam sumu X Dan tentu faktor satuan J pada sumu Y Yang tentu ini akan jadi P1 X Ditambah P2 X Jadi Momentum tumbukan pada sumu X Sebelum Akan sama dengan momentum sesudahnya ya Pakai aksen ya Aksen itu artinya sesudahnya Tapi juga harus di sumu X Demikian juga yang terjadi di sumu Y Ini nanti P1Y Tambah P2Y Sama dengan P1Y aksen Tambah P2Y aksen Ya Jadi beda satu dimensi dengan dua dimensi Nah ini konsep kuncinya hanya ini Tentu Anda sudah tahu momentum adalah Masa kali kecepatan sebagai kesadaran vektor Tumusnya tentu Anda sudah hafal ya Oke sekarang kita ke soal Kelereng bermasa M1 Jadi ini ada kelereng ya Masanya M1 Bergerak sepanjang sumu X Nah ini sumu X ya Bergerak sepanjang sumu X Dengan kecepatan V1 dari arah kiri Jadi dari arah kiri ke kanan berarti ya Ini kecepatannya V1 Menunggu kelereng kedua Nah ini kelereng kedua Ya Masanya M2 Ulang-ulang diam Ya diam Jadi Diam berarti kecepatannya 0 ya Kecepatannya 0 Jadi bikin saja ini U ya U U 2 0 Jika kecepatan kelereng pertama dan ke-2 setelah tumbukan Setelah tumbukan ya Ini kelereng pertama Adalah V1 aksen Jadi kelereng pertama V1 aksen Kelereng kedua nanti V2 Kelereng kedua V2 Karena disini saya kasih nama U2 ya Bukan V2 Karena disini kelereng kedua nya Dengan arah 3 derajat terhadap sumu X Jadi V1 ini sumu X ya 30 derajat Nah ini 30 derajat Yang satu lagi 300 Ini 300 Nah Anda tahu dihitung dari 5 derajat sini ya Ya kalau kita ating 300 kan berlawanan arah jeruk jam ya Ini ke sini 180 Ini ke sini 270 Jadi 300 tuh ini Nah sampai sini Nah sampai sini Ini 300 derajat Jadi ini 300 derajat Nah berarti sisanya 60 derajat ya Nah sisanya 60 derajat ya Nah sisanya 60 derajat Jadi inilah kecepatan V2 ya Ya Kecepatan sesudah tumbukan ya Masa M2 Oke ya Itu yang pertama Nah sekarang kita harus nyatakan dalam vektor kan Vektor satuan Ini V1 Hanya di sumu X Jadi kalau kita tulis nanti dalam vektor V1 vektor adalah M1 V1 M1 V1 Ya Ini besar ya V1 disini menyatakan besar Jadi ini menyatakan besar Kalau vektor pakai anak mana Nah seperti itu Kalau dicetakkan buku mungkin vektor itu urut tebal Yang besar kurut tipis Oke M1 V1 I Kemudian U2 0 ya U2 0 Nah ini seudah tumbukan Oke kalau kita itu momentum seudah tumbukan V1 Berapa V1 M1 kali V1 Ya kan M1 kali V1 Jadi M1 V1 nya ini ya Sorry sorry V1 I Jadi ini Ini baru momentum ya Disini gak ada momentum kecepatannya Jadi ini M1 V1 I Nah V2 nya M2 U2 kali U2 Vektor Tapi U2 nya 0 Jadi ini 0 Nah ini sebelum tumbukannya Jadi kalau kita jumlakan Berapa V1 ditambah V2 Tentu Ini ditambah 0 Berarti M1 V1 I J nya gak ada ya Berarti 0 J gitu Ya ini menyatakan J nya gak ada Vektor 1 nya gak ada Oke Jadi inilah momentum sebelum tumbukan Sekarang sesudah tumbukan Berarti saya harus cari V1 aksen Nah seperti tadi Berarti ini harus kita urekan kan Nah ini kesini V1 aksen X Yang kesana V1 aksen Y Dan seperti tadi Kalau sudutnya 30 Maka V1 X itu adalah Ya Jadi kalau kita tulis ini V1 X I Ditambah V1 Y J I nya mulai sekarang ke kanan J nya mulai sekarang ke atas Oke V1 X adalah Kita hitungnya Biar gak ini Kita hitung disini Berapa V1 X V1 Aksen Aksen ya Aksen ya Ini V1 Aksen Sesudah tumbukan Adalah V1 Aksen Kos Sudutnya 30 Kos 30 itu Setengah akar 3 Jadi setengah akar 3 V1 Aksen Ya Jadi ini setengah akar 3 V1 Aksen I Nah V1 Y nya Berapa V1 Y nya Sinus kan V1 Aksen Sinus 30 derajat Berapa sinus 30 derajat Setengah ya Jadi setengah V1 Aksen Ya jadi ini V1 Y Adalah setengah V1 Aksen J Nah Inilah V1 Vector Ya Sekarang V2 Vector Ya Vector Sesudah tumbukan V2 Yang ini Ya Nah ini kalau kita uraikan Jalan dari sini Kesana ke kanan dulu Ini adalah V2 X Ke kanan plus ya Tapi udah itu ke bawah Ya Ke bawah berarti min Ini V2 Y ya Min Ya Nah kalau anda hitung berapa V2 X Adalah V2 Cos 60 Tadi sudah ya Kalau sudutnya terhadap suku X Maka X itu cos Cos 60 setengah Jadi ini setengah V2 V2 Y adalah V2 Sinus 60 Sinus 60 Adalah setengah akar 3 Setengah akar 3 V2 Sudah dapet Ya Baru V2 Vector V2 Vector adalah V2 pada sumu X Dengan vektor satuan I Ya Tapi di sini Ditambah dulu ya V2 Y V2 Y J Oke V2 X Plus ya Jadi setengah V2 Tapi J nya min Jadi ini min Min Setengah akar 3 V2 J Inilah V2 Vector Berikutnya ya Tinggal kita hitung Momentumnya Ya Langsung aja ya Jadi V1 Aksen Oke Nanti kita ke bawah Oke V1 Aksen berapa Tinggal persis seperti ini Hanya dikali M1 ya Hanya dikali M1 Di setengah akar 3 Persis Cuma ini setengah akar 3 M1 V1 Aksen I Ini juga dikali M1 Setengah M1 V1 Aksen J V2 Sama dengan V2 Hanya dikali M2 Di setengah Akar 2 Persis seperti ini Hanya dikali M2 M2 I Min Ini persis seperti ini Hanya dikali M2 Nah seperti ini Baru di jum Di jumlah Baru di jumlah Nah untuk menghemat Waktu hitungan Kita tentu Akan Melihat persamaan Yang paling mudah dulu ya Persamaan yang paling mudah Kita lihat dulu Persamaan yang Paling mudah Oke kalau kita lihat Di sini komponen J nya 0 Komponen I nya tidak Jadi kita Kita samakan dengan komponen J Komponen J bukan ini Satu lagi yang ini Kita jumlahkan aja Berapa itu Jadi ini juga kalau kita jumlahkan Setengah Setengah M1 V1 Aksen Kurang Setengah Akar 3 M2 V2 Nah Ini komponen J ya Sesudah tumbukan ya Sebelum tumbukan Sebelum tumbukan berapa 0 Jadi artinya ini harus sama dengan 0 Ya Jadi sama dengan 0 Jadi setengah M1 V1 Aksen Dikurang setengah Akar 3 M2 M2 V2 Sama dengan 0 Maka setengah Dia bisa hapus Ya Terus di sini yang ditanya Kalau Anda lihat yang ditanya ya Biar nanti tahu Yang ditanya apa Berapakah perbandingan Antara V1 Dan V1 Aksen Ya V1 Dan V1 Aksen Jadi V2 Tidak ada ya Jadi karena itu Ini M2 V2 Ya M2 V2 Bindah ke sebelah sana Jadi M1 V1 Aksen Sama dengan Ini bindah ke sebelah sana Akar 3 M2 Kali V2 Jadi di sini kita dapat M2 V2 Sama dengan M1 V1 Aksen Per akar 3 Nah ini persamaan pertama ya Ini sudah bisa M2 V2 Bisa di lupa di sini Jadi ini tadi V2 ya Jadi ada sedikit kesalahan Sebelum kita lanjutkan Ini V2 Ini setengah V2 Jadi kalau di sini Nanti setengah M2 V2 Tadi setengah ketiga Jadi salah ya Setengah M2 V2 Nah Sekarang Baru kita menyamakan Komponen J Eh komponen I ya Sekarang kita Baru Sama akan Komponen I ya Kalau tadi kan Komponen J ya Komponen I Nah Di ruas kiri ini Di ruas kanan ini Nah mungkin kita mulai Dari ruas kanan dulu Ruas kanan ini ya Setengah Dijumlakan ya Dijumlakan ini Ruas kanan Ini dijumlakan Ini Dan ini Dijumlakan Oke Jadi hasilnya adalah Setengah Ini Akar 3 M1 V1 V1 Aksen Ditambah Setengah M2 V2 Nah ini Komponen I nya ya Dijumlakan di Sebelah sini Ini yang ini Ditambahkan Disini yang ini M1 V1 Ya Dengan demikian I nya bisa dicawai Berikutnya M2 V2 Ini Tidak boleh ada Karena yang ditanya Disini Tidak ada V2 V1 dan V1 Aksen Berarti V2 harus hilang Karena itu M2 V2 Kita ganti dengan ini M1 V1 Aksen Kita ganti Disini Setengah M1 V1 Aksen Per akar 3 Ini tetap Nah seperti ini Sama dengan M1 Terus supaya kita Tidak fungsi Dengan angka Maka penyebutnya Ini 2 akar 3 Penyebut ini 2 Maka kita kalikan 2 akar 3 Supaya Tidak ada lagi pecahan Jadi Ini kalau kita Kalikan 2 akar 3 Berarti dia Dikali akar 3 Dikali akar 3 Akar 3 Akar 3 3 Jadi ini Jadi 3 M1 V1 Aksen Ini penyebutnya 2 akar 3 Dikali akar 3 Berarti hilang Berarti tinggal yang atas M1 V1 Aksen Ini akan sama dengan 2 akar 3 M1 V1 Oke Nah Sekarang ini M1 V1 Aksen Ini M1 V1 Aksen Itu 3 M1 Berarti 4 3 tambah 1 Kan 4 Sama dengan 2 akar 3 M1 V1 Nah M1 ini bisa Cepat Karena di kiri ada Di kanan ada Oke Jadi sekarang Kita bisa dapat V1 Per V1 Aksen V1 V1 ada di atas Maka 2 akar 3 Ada di bawah Nah ini kalau kita 2 di bagian 2 Jadi 2 per akar 3 2 per 3 Akar 3 Ini jawabannya 2 per 3 Akar 3 Jadi jawaban D Jadi sangat mudah Jadi Anda harus Bekerja dengan Tumbukan 2 dimensi Jadi perhatikan Pertama kita harus Menyatakan Vektornya Dalam 2 dimensi Kalau saya ulang lagi Jadi V1 Vektor Sampai V1 V2 0 Kemudian kita hitung Momentumnya V1 M1 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 Sesudah tumbukan Anda hitung tadi Anda dapat ini Ya Tentu V1 Aksen Kita hitung Komponen X Komponen Y Dengan sin cos Akhirnya dapatlah V1 Aksen itu ini Komponen Y Ini komponen Y P2 Aksen Dengan Mengurekan V2 Komponen X Dan komponen Y Kita dapatlah P2 Aksen Ini komponen X M2 V2 I Ini komponen Y Nah Persamaan pertama Kita dapat Dengan menyamakan Yang paling mudah dulu Nol Disamakan dengan Nol mudah Komponen Y Nol Komponen Y Ini Tambah ini Ini tambah ini Ini kalau kita Jumlahkan Komponen Y 0 Dari sini Kita dapat Persamaan pertama M2 M2 V2 Kita hilangkan Karena Ditanyakan Tidak ada V2 Kemudian Kita samakan Sekarang Komponen Y Di luas kiri M1 V1 Di luas kanan Komponen Y Ini ditambahin Ini ditambahin Kemudian M2 V2 Kita ganti Dari persamaan pertama Akhirnya Kita bisa dapat Hasil Berikutnya Kita akan Masuk ke Bab 9 Tentang Elastisitas Tetapi Disini Yang akan Dianur Biasanya Elastisitas Kita akan Elastisitas E Tapi disini Kita akan Berhubungan Dengan Elastisitas Geser Elastisitas Geser Jadi Biasanya Kita akan Melulus Elastis Kalau di Ini Sekarang Kita akan Melulus Geser Ini SBM PTN 2017 Keluar Ini Keluar SBM PTN 2016 Ini bisa Anda lihat Nanti Di lampir Anak Belakang Yang akan Kita bahas Sekarang Melulus Geser Karena Soal Ini Mungkin Baru Pertama Kali Keluar SBM PTN 2016 Sehingga Banyak Siswa Yang Bingung Apa Yang dimaksud Dengan Soal Ini Sebelumnya Kita lihat Dulu Apa Perbedaannya Jadi Di buku Ada Itu Teorinya Contoh Soal Bapak 9 Nomor 4 Apa Perbedaan Modulus Elastis Dan Modulus Geser Misalnya Kita Punya Benda Berbentuk Persepi Panjang Seperti Ini Ini Ada Di Lantai Misalnya Jadi Panjang L Kalau Kalau Modulus Elastis Ini Kita Tarik Kita Tarik Sampai Dengan Kawat Kawat Tanda Tarik Sehingga Dia Tambah Panjang Jadi Memanjang Sejajar Dengan L Yang Ini Kita Sebut Pertambahan Panjang Yang Ini Kita Sebut Pertambahan Panjang Sejajar Dengan L Ketika Kita Tarik Dengan Gaya F Jadi Terjadi Perubahan Volume Sebesar Ini Terjadi Perubahan Volume Itulah Modulus Elastis Ya Modulus Elastis Ya Yang Atau Modulus Yang Biasanya Dirumuskan Dengan E Sama Dengan Tegangan Dibagi E Jadi Ini Namanya Tegangan Terkenal Istilah Tegangan Stress Ini Elastis Regangan Ini Regangan Ini Regangan Ini Tegangan Tegangan Itu Adalah Gaya Perluas Luas Penampang Jadi Luas penampang Ini Modulus Elastis Kemudian Kita Akhirnya Dapat Inilah ISBN 2017 F Kali L Ini Naik ke atas Per A Kali Delta L Inilah Modulus Elastis Ini Modulus Elastis Atau disebut juga Modulus Yang Modulus Yang Orang yang Banyak berguruan Tentang Elastisitas Nah Kalau Modulus Geser Berubah Air Benda Sedikit Ya Misalnya Tadinya Bendanya Seperti itu Kan Bendanya Seperti ini Kemudian Ditarik Kesana Akibat Ditarik Maka Dia akan Berdeser Sedikit Kesana Nah Seperti ini Kalau kita Lihat Satu dimensinya Kalau dua dimensinya Seperti ini Ya Nah Seperti ini Jadi Kita tarik F Kesana Tetapi Kalau kita Lnya Tetap Lnya Tidak Tanpa Panjang Tetap Nah Cuman Dia terjadi Disini Pergeseran Delta X Jadi Kalau tadi Titik Misalnya Tadi Dia di titik Ini Sekarang Di titik Ini Taruh Ini Di titik B Ini Proyeksinya Kesana B1 Sejajar Katanya Yang Bawah Ada di B Yang Atas Ada di B1 Begitu Kita Tarik Dengan Gaya F Maka Titik B Ini Pindah Sini Jadi B1 Bergeser Jadi Delta X Itu B1 C B1 C Jadi Inilah Delta X Jadi Kalau Anda Lihat Delta X Tegak Lurus L Di sini Delta X Tegak Lurus L Sementara Kalau Di sini Delta L Sejajar Delta L Sejajar L Jadi Ini Bedanya Yang Pertama Pertama Panjang Tegak Lurus Dengan Panjang Semula Kedua Di sini Terjadi Perubahan Volume Di sini Volume Tetap Itu Perbedaannya Kedua Jadi Volume Tetap Bentuknya Berubah Itulah Modulus Geser Rulus Hampir Sama Cuma Disini Biasanya Istilahnya G Modulus Geser Ini Modulus Geser Jadi Ini To Sebut Aja Supaya Beda Ini Sebut Aja To X Y Ini Modulus Yang Y Atau E Terserah Y X Y Rungusnya Sama Ini Tergangan R Per A Per Nah Y Adalah Delta X Per L Delta X Itu Pertambahan Panjang Yang Dikal L L L Adalah Ini Jadi Sama Dengan F L Per A Kali Delta X Inilah G Modulus G Modulus Geser Pilih Modulus Geser G Kalau Modulus Elastis Ada yang Pakai E Ada yang Pakai Y Oke Inilah Fokus Dasarnya SBM PTN 2016 SBM PTN 2017 Jadi Hampir Sama Dua Kali Keluar Sekarang Kita Bahas Yang Ini Saja Sebagai Contoh Kita Yang Terakhir Saya Bacakan Seorang Anak Yang Menggunakan Sepasang Sepatu Jadi Anda Bayangkan Sepasang Sepatu Bersol Karet Dengan Luas Setiap Sol Sepatu 14 Sentimeter Jadi Luas Yang Bawah Yang Bergeser Yang Bawah Jadi Kalau Dia Punya Sepatu Ada Sepatunya Kotak Nah Ini Luas Sol Ini Luas Sol Itu 14 Sentimeter Kuadar Tebalnya 5 Millimeter Jadi Tebalnya Yang Tadi Kita Taruh Ke Atas Tadinya Begini Kan Ini Tebalnya 5 Millimeter Tadinya Begini Kan Tadinya Begitu Meluncur Di Lantai Jadi Dia Punya Sepatu Meluncur Di Lantai Meluncur Menggeser Di Lantai Menggeser Gaya Geser Yang Bekerja Pada Setiap Kaki Adalah 20 Newton Jadi Dia Menggeser Gaya Bekerjanya 20 Newton Dia Menggeser Kesalah Dia Menggeser 20 Newton Menggeser Pesebelah Kanan Sehingga Bergeser Disana Sekarang Dutsana Tadinya Disini Sekarang Sehingga Dia Akan Miring Sekarang Inilah Diataris Modulus Geser 3x10x4 Jadi Modulus Geser Itu 3x10x4 Siti Internasional Siti Internasional Siti Internasional Jarak Horizontal Antara Ujung Permukaan Atas Jadi Jarak Horizontal Antara Ujung Permukaan Atas Jadi Ujung Permukaan Atas Ini 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 Tadinya Disini Jadi Ini Tadi Kalau Dibuka Ada Ini B1 Sekarang Ini Jadi C Jadi Keser Ya Di sana Tadinya Disini Di B Jadi Jarak Horizontal Antara Ujung Permukaan Atas Ujung Permukaan Atas Ini Dan Ujung Permukaan Bawah Ujung Permukaan Bawah Ini Ini Diproyeksikan Jadi Yang ditanya Delta X Berapa Yang ditanya Berapa Yang disini Tadi Ya Sinis Tadi Sudah Tahu Menurunkannya G Sama Dengan FL Per A Kali Delta X Nah Yang ditanya Delta X Maka Menurut Matematika Tinggal Delta X Kesana G Kesana Tukarnya Jadi Delta X Ke atas G Ke bawah Perkali Yang Silah FL Per G Bah Udah Bisa Dihitung Kemudian Bagaimana Menghitung Nah Perhatikan Jawaban yang Diberikan Ya Perhatikan Jawaban yang Diberikan Jawaban yang Diberikan Itu Angkanya Berbeda Semua Angkanya Berbeda Semua Jadi Kalau Anda Lihat Jawaban A 2,08 Satuan Milih Menter Tidak 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 Satuan Angkanya Saja 2,38 C 3,42 D 3,52 Dan E 3,92 Jadi Kalau Anda Perhatikan Angka Pertamanya Ini 2,3 Jadi Kalau Angka Pertama 2 Jawabannya Kalau Nggak AB Kalau Angka Pertama 3 Tinggal CDE Kalau Misalnya Ini 2 Berarti Angka Keduanya Berbeda Demikian Juga Angka Keduanya Berbeda Jadi Kita Tidak Perlu Mengurus Satuan Yang Ordenya Sepuluh Menter Kem Millimeter Millimeter Kem Menter Sepertinya Ada Sentimeter Kuadrat Kem Kuadrat Malah Jadi Tambah Lama Hitungan Orden Kita Perlukan Kalau Ada Dua Jawaban Yang Sama Dan Kebetulan Betul Jadi Kita Tinggal Masukkan BF F Berapa 20 Newton Masukkan F 20 L Nya Berapa Panjang Semula 5 Millimeter Jadi Kalau Anda Lihat Panjang Semula 5 Millimeter Masukkan Anak 5 Saja 20 Kali 5 Dibagi Tidak Perlu Satuan Millimeter Silikam Meter G Berapa G 3 Kali 10 Masukkan 3 Saja G Kemudian A 14 14 Anda Tinggal Misalnya Ini 14 Bagi 2 7 Ini 20 Bagi 2 10 10 Kali 5 50 3 Kali 7 21 Tinggal Anda Bagi 50 Bagi 21 Angkat Depannya Berapa Coba 2 Tidak Mungkin 3 Pasti Angkat Depannya 2 Berarti Jawaban CDE Sudah Tapi Anda Belum Bisa Milih A B Karena Angkat Keduanya Sekarang Angkat Keduanya Sekarang Ini 42 8 Ya 80 Bagi 21 Pilihatan 3 Bukan 0 Jadi Jawabannya B Ya 80 Bagi 21 Pilihatan 3 Tidak Tidak Mungkin 0 Jadi Jawabannya B Itulah Tips MK Untuk Cara Menghitung Ya Kalau Anda Diberi Jawaban Yang Angkat Pentingnya Berbeda Maka Anda Tidak Perlu Masukkan Orde Cukup Angkanya Sada Anda Bisa Menjawab Karena Kalau Anda Jadikan Millimeter Jadikan Meter Nanti Sentimeter Kuadrat Jadikan Meter Kuadrat Anda Terlalu Lama Menghitungnya Jadi Perhatikan Tips Karena Itu Akan Berguna Untuk Menyingkat Waktu Anda Sehingga Anda Sukses Di SPM PTN Ingat Tahun Ini SPM PTN Itu 70% Di ITB Ya Saya Cerita Di ITB SPM PTN 70% Undangan Hanya 30% Jadi Porsi SPM PTN Sudah Cukup Besar Karena Itu Kalau Anda Tidak Lulus Di Undangan SPM PTN Ini Harapan Anda Dan Satu-satunya Buku Fisika Yang Bisa Membuat Anda Sukses Hanyalah Buku Master Ini Saya Perkenalkan Nama Saya Martin Kamenang Saya Penulis Buku Teori Untuk Fisika Fisika Dan Fisika Di SMK Dan SMK Dan Dua Pelajaran Itu Pelajaran Yang Sangat Penting Kalau Anda Melulis SPM Dari Pengalapan Saya Terhadap Mahasiswa Yang Lulus Yang Tepat-tepat Apuntos Yang Favoring Itu Biasanya Mereka Sangat Bagus Di Fisika Dan Khusus Kalau Anda Di Tim Saya Perkenalkan Buku Saya Yang Baru Nanti Dengan Titul Master Book Of Physics Buku Ini Ditulis Dengan Tujuan Supaya Anda Sukses Dalam Semua Tes Baik Pelangan Di Kelas Sehingga Nilai Raport Anda Akan Bagus Kalau Di Raport Anda Bagus Semester Satu Sampai Semester Lima Kemudian Anda UTI Juga Akan Bagus Maka Umumnya Anda Diterima Di Perbulan Tinggi Terlalui Undangan Tentu Di Tempat Yang Anda Inikan Tetapi Kalaupun Anda Gagal Dan Itu Biasa Saya Banyak Banyak Mahasiswa Yang Dapat Olimpial Fisika Perumuh Tetapi Karena Dia Berasal Dari Sekolah Lalu Dia Tidak Diterima Di Undang Dia Harus Menyikuti Sdm Tetapi Karena Dia Sudah Master Dalam Bidang Fisika Dan Tentu Saya Dikam Matematik Maka Dengan Mudah Dia Bisa Berwas Sdm Kedang Bahkan Mereka Akan Mendapat Nilai Yang Lalu Seperti Akul Diterima Jadi Itulah Titik Berat Kita Untuk Anda Semua Pelajar Yang Sukses Nah Buku Master Ini Itu Akan Membahas Cara Efektif Sehingga Anda Memahami Konsep Dengan Baik Karena Bukunya Ditulis Dengan Melalui Peta Pikiran Dan Rumus Rumus Dimana Disitu Ada Link Antara Konsep Yang Satu Dan Konsep Yang Lain Kemudian Soal Disusun Benar Benar Sesuai Dengan Soal UM Soal Tes Masuk Bahkan Sampai Ke Lalu Karena Ini Referensinya Dari Persuduh Pertuan Tidak Negeri Dan Negeri Dari Singapura Thailand Malaysia Amerika Inggris Jadi Anda Bisa Melihat Testing Itu Terutama Testing Yang Sangat Kenal Untuk Menyatakan Untuk Siswa Yaitu Graduate Record Examination Degree Dan SRT Scholastic Aptitude Test Kemudian Itu Ada Tips Tips Yang Saya kasih Nama Tips NMK Ada Rumus Rumus Yang Kadang Kadang Dengan Menggunakan Rumus Itu Anda Bisa Menyelesaikan Soal Tapi Jangan Degantung Dari Rumus Itu Karena SKPTN Rupanya Makin Kesini Rumus Sudah Jarang Keluar Kalau Keluar Mungkin Ada Soal Jadi Jangan Jangan Mengharu Dengan Dengan Bisa Lulus Fakta Terbesar Yang Lulus Biasanya Orang Master Yang Master Kemudian Buku Ini Bukan Buku Sekedar Soal Jawab Seperti Yang Ada Di Pasaran Memperlih Tanpa Sekali Komporan Konsep Sehingga Artinya Sesuanya Menghapal Dan Ketika Mengalami Soal SDI PTN Atau Utur Mengalami Kesulitan Sehingga Kadang-kadang 15 Soal Hanya Bisa Jawab Di Bawah 5 Tentu Kalau Dikerima Pasti Fakultas Yang Tidak Digenari Fakultas Yang Tidak Favorit Ya Itulah Tujuan Kita Untuk Menulis Buku Ya Karena Itu Saya Haruskan Anda Mulai Dari Kelas 10 Karena Buku Jilid 1 Menyangkut Kelas 10 Sebelumnya Dan Kelas 11 Semester 1 Dan Buku Jilid 2 Adalah Kelas Semester 2 Dan Tambah Kelas 3 Mulailah Dari Kelas 10 Dan Buku Ini Jangan Sayang Berwarkan Uang Buku 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 Ada Jendela Dunia 10 Buku Akan Buka Pimpinan Anda Terbuat Anda Sukses Orang Yang Beli Membeli Buku Atau Terlalu Berhitungan Tidak Bisa Sukses Nah Kalau Anda Sudah Memiliki Buku Dari Kelas 10 Kemudian Anda Teruti Semua Ini Maka Sebetulnya Tanpa Anda Harus Ikut Bimber Pun Anda Sudah Bisa Memahami Baik Asal Mendengarkan Apa Yang Atau Kakak Kelas Kemudian Kalau Anda Sudah Dibuti Kelas 12 Tidak Ada Kata Terlambat Sedikit Mungkin Sejak Awal Kelas 2 Meliki Buku Ini Dan Belajar Lebih Baik Mulai Dari Kapan Sehingga Anda Tidak Terlambat Kerjakan Semua Yang Ada Di Buku Itu Kalau Tidak Pilihlah Soal Soal Yang Buk Ini Soal Soal Yang Anda Alam Tidak SPMPTN Sekarang 70% Khususnya DITB 30% Dijak Udah Jadi SPMPTN Memiliki Porsi Yang Lebih Besar Untuk Sukses Semoga Harus Belajar Keras Dan Untuk Menjadi Master Fisika Buku Ini Yang Sudah Perbukan Saya In Menjelaskan Saya Banyak Diskusi Dengan Siswa Siswa DITB Khusus Dijak Fisika Dan Matematik Kalau Mereka Itu Belajar Dari Buku Yang Pernah Saya Tulis Ternyata Membimim Mereka Tidak Terlalu Sulit Sehingga Mereka Bisa Menjawab Bilihan A A A A A B Jadi Dengan Memahami Buku Ini Anda Pasti Akan Sukses Di Perbulan Dini Dan Berikutnya Anda Akan Sukses Lulus Di Perbulan Dini Jadi Boleh Baga Bajar Sekarang Dengan Baik Saya Telah Mempraktekan Cara Belajar Seperti Ini Waktu Saya Di SMA Dan Saya Diterima Dibuat Dini Yang Cukup Baik Walaupun Saya Rasa Sekolah Yang Tiba Baik Saya Diterima Dibuat Elektro Itu Kali Dini Dan Ketek Waktu Zaman Saya Saya Tahu Zaman Sekarang Kemudian Yang Kedua Diterima Kurnia Kedokteran Kurnia Kedokteran Dan Dites Kurnia Jadi Anda Jangan Takut Walaupun Anda Bukan Berasal Dari Sekolah Favorit Anda Tetap Bisa Lulus Yang Baik Karena Buku Yang Anda Pegang Buku Yang Dipegang Orang Sekolah Favorit Jadi Kalau Anda Tidak Memegang Buku Ini Anda Sudah Kalah Satu Langkah Dan Berikutnya Anda Beritah Terus Itulah Yang Saya Beritahukan Saya Harukan Anda Sukses Dengan Pemaster Fisika Sukses Masa Perguruan Dini Dan Perguruan Dini Anda Lulus Yang Dapat Sifat Perguruan Saya Terima 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 Terima